Oke guys, jadi sebenernya ini yang mau gue bahas kali ini Sesuatu yang pengen gue bahas dari kemarin Tapi belum juga gue bahas karena gue ragu Apakah yang gue lakukan itu selama ini bener atau enggak Jadi disini gue mau ngasih tau Kalau Rambo kemarin ikut kontes ikan cana dan dia juara 3 Nah, Rambo ini sebenernya ada sesuatu yang gak pernah Bukan gak pernah sih, jarang gue kasih tau ke kalian Kalau ikan ini adalah ikan yang gigit ekor cukup parah Tapi Alhamdulillah pas di kontes Dia gak gigit ekor sama sekali dan dia bisa berprestasi Dan ngasih gue oleh-oleh tambahan nih Nah, ini dia juara 3 di kontes cana Palembang Dan dia perform cukup baik Di luar warnanya yang gak naik saat kontes Karena emang ikan cana maru varian red Agak sedikit lebih susah untuk warnanya naik Saat baru pindah tempat dibanding cana maru varian yellow Jadi disini gue akan bahas versi gue Gimana cara penanganan gue terhadap si Rambo ini Selama dia gigit ekor Dan gimana sampai ikan itu gue bawa-bawa ke tempat lain Dari pekan baru, gue bawa ke Palembang Bisa gak gigit ekor dan juga perform di kontes Jadi simak videonya guys Oke, jadi untuk si Rambo Dia ini dari hari pertama gue beli Ikan ini emang udah gigit ekor Jadi salah satu follower gue Dia itu adalah pemilik utama Pemilik pertama si Rambo Jadi dia peliharanya dari saiz kecil Sekitar 8-9 cm Sampai saiz sekitar belasan cm Dan singkat cerita Rambo ini Udah gigit ekor sedari kecil Dari saiz belasan cm Nah kemudian dia ini dijual ke si B Dan di tempat si B pun juga masih gigit ekor Dan akhirnya si B memutuskan untuk menjual ikan ini Dan akhirnya gue belilah si Rambo ini dari si B Pas baru nyampe di tempat gue Kondisi ekornya juga waktu itu juga udah berantakan ya Karena emang histori dia ini ikan gigit ekor yang cukup akut Nah di tempat gue gigit ekor Terus gak lama gak ngerti gimana tiba-tiba dia stop gigit ekor Kemudian jeda beberapa minggu Satu dua minggu mulai lagi gigit ekor Nah singkat cerita abis itu dia kan kalau kalian tahu Dia pernah gue taruh di aquarium ini dan airnya cuma setengah Kemudian begitu gue siapin aquarium kecil ini Dia gue pindahin kesini kan Nah begitu dia pindah ke aquarium ini Awalnya itu tiba-tiba aja dia gak gigit ekor Dan seminggu kemudian gigit ekor lagi Itu jadi gigit ekornya seminggu gak gigit ekor Tiga empat hari kemudian gigit ekor lagi Jadi begitu-begitu aja terus Nah jadi kan gue bingung nih gimana cara penanganan ikan yang gigit ekor Nah kemudian gue baca beberapa artikel Jadi untuk ikan itu bukan hanya untuk ikan sih Keseluruhan binatang yang mengalami gigit ekor itu biasanya faktornya adalah Satu karena ada parasit di ekornya Kedua itu karena stress Ketiga karena alergi Keempat karena ya ikannya emang gila Dalam arti kata emang ada salah di otaknya lah Nah gue bingung kan Ini penyebab dia gigit ekor sebenernya apa sih Moga-moga aja emang bukan karena ikannya gila Kan gue mikir gitu Jadi beberapa hal gue coba Jadi yang pertama itu Nih kaca guys Ini kaca selalu standby disini Walaupun dia baru dateng nih Kan dia baru dateng nih dari kontes baru tadi Tetep aja langsung gue pasangin kaca Jadi jaga-jaga dia ini mulai gila lagi Karena stress pindah-pindah segala macem Jadi kaca ini selalu standby di aquariumnya si Rambo nih Nah kemudian gue mikir Kalau emang dia gara-gara ada sesuatu di ekornya Yang ngebuat gatel sehingga dia ngejar-ngejar ekornya terus Akhirnya gue putusin untuk beli ini Ini yang gue beli nih Melavix gue beli yang botol kecil aja Jadi gue masukin ke Aquarium dia setiap hari Setiap hari ini yang gue kasih Karena ini obat untuk antibakteria ya Jadi gue kan gak tau Apa sih sebenernya penyebabnya Jadi untuk gue selama ini Setiap hari selalu gue kasih ini Jaga-jaga emang Itu ekornya yang bermasalah Nah singkat cerita Setelah gue perdalam Kalau ini versi si Rambo ya Gue gak tau ikan kalian tuh gigit ekor kenapa Tapi minimal untuk si Rambo Gue udah bisa ambil kesimpulan Dia ini alergi dengan makanan Karena setelah gue analisa panjang lebar Dia mulai gigit ekor itu setelah Atau setiap kali gue kasih dia makan dengan udang Nah udang yang kita beli untuk makanan cana Itu kan biasanya Ya kita sama-sama tau lah Semua produk pakan itu ya Bumbu utamanya adalah karofil Untuk sejenis udang dan pelet Kemudian kalau gak karofil Ya spirulina Spirulina ya biasanya tuh untuk magot dan pelet juga Jadi gue mikir ini apa yang salah ya Dan akhirnya gue coba Gak kasih lagi dia makan udang Dan gak lagi kasih dia makan dengan magot Jadi sepertinya Salah satu antara spirulina dan karofil Ini ada yang gak cocok dengan si Rambo Itu yang menyebabkan dia alergi Karena di anjing atau di kucing Salah satu penyebab atau salah satu faktor Anjing atau kucing itu gigit ekor Setelah gue baca-baca ya Itu karena alergi dengan makanan Jadi gue berkesimpulan Gue berpikir Apa jangan-jangan si Rambo ini Mulai gigit ekor Karena dia alergi Ini mungkin kedengarannya konyol Tapi semenjak gue udah gak kasih lagi Makanan-makanan yang Mengandung spirulina dan karofil Alhamdulillah dia udah gak pernah lagi gigit ekor Jadi kesimpulannya untuk kasus si Rambo Itu emang dia gak cocok dengan makanan yang mungkin selama ini dikasih oleh Pemiliknya dan pemilik sebelumnya Sehingga dia ya gigit ekor terus Karena alergi atau gimana Tapi akhirnya setelah gue ubah pola makannya Ya seperti yang kalian bisa lihat Si Rambo ini udah gak lagi gigit ekor Bahkan dikonteskan ya seperti yang gue bilang tadi dia juga gak gigit ekor sama sekali Jadi ini yang gue share itu apa yang berhasil di gue ya Jadi misalnya kalian udah coba pakai kaca Ikan kalian masih gigit ekor Udah dikasih teman flaring masih gigit ekor Mungkin kalian mau mempertimbangkan makanannya Ya mungkin ya ini kedengarannya konyol ya sekali lagi Tapi gue cuma bisa share apa yang gue lakukan Dan karena ini banyak banget yang nanya Gimana cara treatment ikan gigit ekor Dan itulah yang gue jelasin tadi Gimana treatment gue untuk si Rambo Jadi kesimpulannya Pertama pakein kaca Ini selalu stand by kaca Tapi untuk kaca itu negatifnya Kalau ikan mental yang gak bagus Malah jadi gosong total Karena dia jiper, ngedon Tapi Rambo alhamdulillah mentalnya gak berpengaruh Dengan gue taruh kaca Seperti ini 24 jam non stop dan setiap hari Dan kedua jaga parameter air Ketiga itu pola makannya coba kalian ubah Mungkin ikan kalian gak cocok dengan Makanan yang mengandung banyak karofil Atau spirulina atau apapun itulah Soalnya bumbu-bumbu di pakan-pakan yang biasa dijual itu Atau racikan-racikan ya Mayoritas ya Gue gak bilang semua Mayoritas Pasti berputarnya sekitar-sekitar spirulina dan karofil Setau gue Tapi kalau gue salah ya mohon diperbaiki Soalnya gue juga kan Mencana masih baru ya Jadi ya minimal yang gue share ini Pengalaman pribadi gue Dan semoga sedikit banyak video ini Dapat bermanfaat Buat kawan-kawan semua Jadi itu aja video gue kali ini Dan see you guys in my next video Bye-bye